selamat menikmati oke teman-teman kali ini kita mempunyai bonsai kimeng ya bonsai kimeng ini sudah pernah kita buatkan konten dengan judul potong ekstrim bonsai kimeng ya dulu kita potong ekstrim ini bonsai karena dulu cabangnya terlalu panjang-panjang tidak proposional ya jadi kita potong ekstrim semuanya teman-teman bisa cek di link deskripsi ya linknya sudah kita cantumkan nanti teman-teman bisa cek di sana bagaimana sebenarnya ini sudah jadi bonsainya dulu tapi itu sudah kena panjang jadi kita potong nah setelah kita potong jadi sudah tumbuh cabang-cabang baru jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya setelah kita potong ekstrim nah sekarang kita akan melakukan penambahan cabang ya teman-teman untuk background ya karena ini teman-teman bisa lihat itu kosong ya masih agak kosong di sana ya nah jadi kita akan melakukan penambahan cabang dengan sistem tempel susu ya teman-teman jadi sebelum itu kita akan melakukan proses pruning kita akan wiring bagaimana nanti hasilnya mari kita lihat bersama-sama let's go oke teman-teman jadi seperti biasa jadi kita akan melakukan proses pruning terlebih dahulu biar nanti kelihatan cabang-cabang yang akan kita wiring teman-teman ya jadi kita akan melakukan proses pruning dari bawah karena ini terlalu banyak sekali daunnya terlalu lebat jadi biar teman-teman tidak terlalu lama rebosen menunggu proses pruningnya jadi video akan kami bersingkat ya let's go oke sahabat kelusa bonsai dan adenium kita sudah selesai ya ini proses pruningnya jadi video kami percepat tadi nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya hasil dari potong ekstrim 4 bulan yang lalu nah sekarang kita setelah pruning ini akan melakukan proses wiring atau mencari cabang-cabangnya ya dan juga kita akan ada seleksi juga cabang-cabangnya nanti nanti setelah itu baru kita akan melakukan penambahan cabang untuk background di belakang ya oke bagaimana prosesnya mari kita simak bersama-sama proses wiringnya let's go oke teman-teman seperti biasa kita wiring dari bawah terlebih dahulu ya kita wiring dari bawah itu kita menggunakan kawat yang ukuran 3mm ya ukuran 3mm dan nanti juga itu untuk cabang-cabangnya kita menggunakan kawat ukuran 2mm ya ukuran 2mm dan juga teman-teman perlu ingat nanti pas wiringnya itu usahakan biar tidak kena gini tunas-tunas barunya itu ya jadi harus hati-hati teman-teman hmm 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.